Oke Sobat Classic One, nah sekarang aku udah ada di dalam mobil Honda Brio yang baru aja selesai dimodifikasi oleh tim Classic One. Nah sekarang aku akan langsung aja mereview satu per satu bagian-bagian yang udah dimodifikasi oleh tim Classic One. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh Cinta Otomotif, khususnya sahabat Classic One. Ketemu lagi dengan aku Devi Uliah yang pastinya di channel Youtube Classic One Interior. Satu-satunya workshop interior mobil berbaik, berkelas, dan berkualitas. Nah sahabat Classic One, seperti biasa aku sedang berada di workshop Classic One Specialist Interior. Nah sebelum aku melanjutkan video ini, aku ingin berterima kasih kepada sahabat Classic One yang telah men-subscribe. Dan yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Karena dengan nanda subscribe, berarti Anda telah mendukung kami untuk terus memberikan informasi terkini. Udiklah menarik sebutan dunia otomotif, khususnya modifikasi interior. Oke sahabat Classic One, di video kali ini, aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One pada mobil Honda Brio yang ada sebelahku ini. Nah ini dia nih, si gesit irit, kecil-kecil cabai rawit. Nah apa sih sahabat Classic One? Penasaran banget kan? Kira-kira hasil modifikasi seperti apa sih? Yaudah last aja yuk kita review dalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke sahabat Classic One, nah sekarang aku udah ada di dalam mobil Honda Brio yang baru aja selesai dimodifikasi oleh tim Classic One. Nah sekarang aku akan langsung aja mereview satu per satu bagian-bagian yang udah dimodifikasi oleh tim Classic One. Nah pertama-tama kita lihat pada bagian jognya. Untuk bagian jognya, tim Classic One menggunakan bahan sintetis premium produk dari MBTEC Carrera. Nah bisa kita lihat disini menggunakan warna hitam dan dikombinasikan dengan bahan karbon berwarna hitam pada bagian tengahnya sebagai list. Dimana bahan karbon ini akan memberikan kesan sporti pada interior mobil. Nah bisa kita lihat disini untuk motif jahitannya menggunakan motif jahitan simple sporty. Karena tidak terlalu banyak jahitan tetapi tetap terlihat sporty. Nah disini juga menggunakan jahitan double stitching benang berwarna hitam pada bagian sisi-sisinya. Jadi memang ini nuasanya full black. Oke. Nah selanjutnya kita lihat disini menggunakan bahan sintetis premium MBTEC Carrera. Jadi kelebihannya bahan sintetis premium MBTEC Carrera ini adalah bahannya ini lebih halus dan juga lebih lentur. Bisa kita lihat disini terasa sekali kelenturannya dan memang teksturnya sangat halus. Nah selanjutnya kita lihat pada bagian tutup konsol box. Untuk bagian tutup konsol boxnya juga sama disini menggunakan bahan sintetis premium produk dari MBTEC Carrera berwarna hitam. Dan juga menggunakan jahitan double stitching pada bagian sisi-sisinya. Nah yang terakhir pada bagian dasar mobil Honda Brio ini telah dipasang karpet dasar custom berbahan sintetis. Dengan memasang karpet dasar custom berbahan sintetis ini memiliki banyak manfaat. Nah karena berbahan sintetis pastinya akan sangat mudah sekali untuk dibersihkan. Jadi jika tertumpu makanan atau minuman cukup dilap aja dengan kanebo basah atau lap basah. Maka karpet dasar custom ini akan bersih kembali. Dan juga bisa sebagai peredang panas dan peredang suara. Nah untuk tampilannya pastinya lebih presisi. Karena bentuknya ini mengikuti bentuk dasar pada mobil Honda Brio ini. Nah dari depan sampai belakang itu tidak ada sambungan. Tidak terputus. Jadi tampilannya pastinya akan lebih rapi daripada karpet dasar biasanya. Nah sobat klasikuan. Jadi seperti inilah hasil modifikasi pada mobil Honda Brio ini. Si kecil-kecil cabai rawit. Gimana? Terlihat sangat sporty kan? Nah jadi buat sobat klasikuan yang ingin memodifikasi interior mobilnya seperti ini juga. Bisa langsung hubungi tim klasikuan. Atau bisa langsung datang ke wosok klasikuan. Dan berkonsultasi dengan tim klasikuan. Karena yang pastinya tim klasikuan akan memberikan solusi buat kalian semua. Nah jadi kenapa kita harus memilih klasikuan? Karena di workshop klasikuan ini memiliki tenaga ahli yang profesional yang pastinya sudah berpengalaman di bidangnya. Dan juga kita memberikan fasilitas terbaik. Mulai dari workshop yang luas, ruang tumbuh yang nyaman. Dan untuk keseluruhan workshop klasikuan interior spesialis ini didukung dengan sistem keamanan kamera CCTV. Yang pastinya akan menjamin keamanan kendaraan Anda waktu berada di workshop klasikuan spesialis interior ini. Dan juga lokasi klasikuan kami ini bertempat di lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Karena kita bertempat di jalan raya utama yaitu di jalan raya Pekayon nomor 26 Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Nah klasikuan juga menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Jadi buat sahabat klasikuan yang tidak punya waktu untuk datang ke workshop klasikuan, tinggal hubungin aja nomor whatsapp yang tercantum di video ini, maka tim klasikuan akan datang ke rumah Anda dan melayani Anda. Oke semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian semua para pesis otomotif khusus sahabat klasikuan yang ingin memodifikasi interior mobil. Ciptakan kenyamanan berkendara hanya di klasikuan interior spesialis. Nah satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan share. Jadi kenapa kita harus pilih klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas.